Hai selamat datang di konten baru di YouTube channel gue Gue akan share foto-foto yang gue ambil saat perjalanan gue ke Korea Desember tahun 2019 Ini adalah pintu kamar hotel gue yang gue tinggalin dekat itu Di kota Seoul Di sana gue menikmati jalan-jalan malam yang dingin, sejuk Dan menikmati betapa bersihnya jalanan di sana Gue melihat keluarga pun keluar untuk menikmati Indahnya malam di sana Banyak orang-orang Korea yang menikmati dunia malam untuk menyantap makanan Gue juga menemukan banyak turis yang sudah hidup Seperti orang Korea di sana Street food di sana menurut gue adalah satu-satunya yang gue ingat dan ingin kembali lagi Untuk menikmatinya lagi Gang-gang tersebut dijaga ketat untuk tidak merokok tetap merokok di sana Di saat siang hari gue menikmati mengambil foto dalam black and white Karena awan yang tebal menutup semua matahari di mana semua itu jadi terlihat imbang Dan di sini adalah area di mana mereka menjual barang-barang produk KW atau replika Namun tetap bisa dibilang rapih Ini adalah stasiun kereta bawah tanah mereka yang dipergunakan untuk menelusuri kota Di sini gue menemukan kuntung rokok yang banyak ditemukan di pinggir jalan Pagi hari dan disamperin oleh burung-burung itu Gue tau kalau Korea itu banyak yang bersih tapi ternyata juga memiliki tempat yang kotor juga Dan disini gue memasuki toko barang antik yang dijaga oleh bapak ini Dia sangat baik untuk mengarahkan arah di mana tempat barang yang ingin gue cari di sana Ini adalah kemana dari Seoul Tower Tempat tertinggi yang kita bisa melihat seluruh kota Seoul Ini adalah jalan perjalanan gue menuju ski resort atau tempat ski Untuk berliburan dan bermain salju di sana Ini adalah driver yang kita gunakan Dia adalah gaitur orang Jepang Dan dia bisa berbahasa Jepang dengan baik Dalam perjalanan kita sempat kehilangan arah Namun karena dia bisa berbahasa Jepang dikit dan gue juga bisa berbahasa Jepang dikit Kita akhirnya bisa berkomunikasi Dimana kita akhirnya menemukan jalan kembali ke tujuan kita Di sana kita bisa lihat ski resort dalam malam hari Dan sampai sekarang gue masih kangen dengan ayam dan biru mereka Karena ayamnya lembut banget dan biru mereka yang sangat halus Di malam hari gue menikmati tahun baru bersama keluarga di suasana yang sejuk itu Itu aja dari gue Thank you udah nonton Kalau kalian suka konten baru ini gue akan upload lebih banyak lagi Dan share foto-foto yang gue ambil Thank you guys See you on the next one Thank you Thank you